Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube Dijakooking di video kali ini saya masak serunting babat ini rasanya enak banget gurih pedes mantap yang pengen tahu resepnya langsung saja disimak terus videonya ya tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe pertama siapkan setengah kilo babat sapi yang sudah dicuci bersih lalu rebus dengan rempah-rempah jahe seri lengkuas daun salam dan daun jeruk ini direbus hingga babat sapinya empuk ya bisa menggunakan presto biar lebih cepat empuknya jika direbus atau di presto menggunakan rempah seperti ini dijamin ya aroma bau yang tidak sedap pasti hilang lalu tutup biarkan hingga empuk dan ini hasilnya babat yang sudah direbus tadi sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu seruntingnya di sini saya menggunakan cabai keriting bawang putih bawang merah kemiri cabai rawit jika suka yang lebih pedas bisa ditambahkan cabai rawitnya kencur daun jeruk kunyit lengkuas yang sudah dikeprek dan serai yang sudah dikeprek satu sendok makan ketumbar bubuk satu jempol asam jawa dilarutkan dengan air lalu untuk bumbu pelengkapnya ada gula aren micin merica bubuk kaldu bubuk dan garam siapkan juga 250 ml air untuk kelapanya di sini saya menggunakan satu butir kelapa setengah tua lalu parut kasar sekarang blender bumbunya masukkan bawang merah bawang putih kemiri masukkan juga cabai rawit kencur kunyit lalu masukkan juga ketumbar bubuk sebanyak satu sendok makan masukkan juga cabai keritingnya jangan lupa dipotong terlebih dahulu setelah itu masukkan sekitar 200 ml air dan blender bumbunya hingga benar-benar halus ini bumbunya sudah halus matikan blendernya dan seperti ini hasilnya setelah itu siapkan teflon ini bumbunya dimasukkan ke dalam teflon ditumis tanpa minyak terlebih dahulu ya dan ini sisa bumbunya dikasih air tumis bumbu tanpa menggunakan minyak dan ini bumbunya ditumis hingga airnya benar-benar habis seperti ini ya hasilnya setelah itu tambahkan minyak goreng secukupnya lalu tumis bumbu halusnya hingga bumbu benar-benar harum dan matang serta tidak langung masukkan daun jeruk jangan lupa diremas terlebih dahulu masukkan lengkuas dan serai yang dikeprek terlebih dahulu ya lalu bumbunya ditumis hingga benar-benar harum dan matang ini hasilnya bumbunya sudah harum dan matang sekarang masukkan babat yang sudah direbus tadi lalu aduk hingga tercampur rata dengan bumbu lalu masukkan air aduk hingga semua bahan tercampur rata masukkan satu jempol asam jawa yang dicampur dengan sedikit air ya lalu aduk kembali masukkan bumbu pelengkapnya ada garam kaldu bubuk merica bubuk gula aren dan micin aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata dan ini bumbunya serta babatnya dimasak hingga airnya sedikit menyusut ya jangan lupa sesekali diaduk dimasak hingga airnya menyusut seperti ini ya biar babatnya lebih empuk jangan lupa ditutup masak dengan api kecil saja setelah itu seperti ini hasilnya aduk kembali ini airnya sudah menyusut sekarang masukkan kelapa parut untuk kelapa parutnya disini saya menggunakan satu butir ya gunakan kelapa setengah tua setelah itu aduk kelapa dengan bumbu dan babatnya hingga tercampur rata ini terus diaduk ya Bunda gunakan api sedang cenderung kecil biar tidak mudah gosong harus terus diaduk jangan ditinggal-tinggal biar tidak gosong ini pada saat masak serundeng babatnya ini lumayan lama ya waktunya kurang lebih setengah jam tergantung besar kecilnya api jangan lupa dicek rasa terlebih dahulu asin gurinya setelah rasanya sudah pas dan babatnya ini sudah matang serta serundengnya sudah kering seperti ini hasilnya setelah itu matikan api kompornya serundeng babat ini wajib dicoba di rumah resepnya semua pasti suka dan ini hasilnya serundeng babat siap untuk disajikan serundeng babat disajikan dengan nasi hangat bismillahirrahmanirrahim ini enak banget gurih pedas asli mantep banget dimakan dengan nasi hangat cocok banget rasanya enak pedas gurih mantap wajib dicoba di rumah selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment channel YouTube di Jako King jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan resep-resep terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum